Dijelaskan para ulama bahwa setiap dosa yang dilakukan di bulan Duh Qadah, dosanya dilipat gandakan. Alhamdulillah, janganlah kalian menzulimi diri kalian di bulan-bulan tersebut. Maksudnya, setiap maksiat dilipat gandakan dosanya. Keterangan dari Al-Imam Qadah, kezuliman yang dilakukan di bulan-bulan ini, empat bulan harum, salah satunya Al-Qadah itu lebih parah, lebih fatal, lebih besar dosanya dibanding kezuliman di hari-hari atau bulan-bulan yang lain. Jadi, ini sangat fatal. Ini juga dijelaskan oleh Al-Imam Qadah, bahwa dosa di empat bulan ini dilipat gandakan oleh Allah SWT. Hati-hati dengan dosa syirik, kekufuran, ria, beramal untuk dipuji, atau apalagi syirik besar, beribadlah hanya kepada Allah. Dosa jibah, ini tulku ada. Ini satu dari empat bulan harum, dosa dilipat gandakan oleh Allah. Melawan suami, buat para istri, membantah dan debat, dilipat gandakan oleh Allah. Buat suami, hati-hati egoisnya laki-laki di hadapan istrinya. Tuit, gak kasih uang belanja, di tulku ada. Justru, tulku ada uang belanja ditambah. Jadi, hati-hati dengan dosa pokoknya. Ini waktu yang salah untuk menggampangkan dosa. Di setiap hari saja kita gak uli dosa, apalagi dibatuh kok ada. Ini bahaya. Ini menakutkan. Karena setiap dosa dilipat gandakan oleh Allah SWT.